Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo sahabat Sufi Saya hari ini sedang berada di kampus Universitas Galuh di Fakultas Hukum Saya sedang akan menggali salah satu tema hari ini adalah tentang adanya usulan perda institusi perdesaan dan kooperasi Kita akan bincang-bincang dengan Ketua Pusat Kajian Ilmu Hukum Universitas Galuh Bersama sahabat saya May Angkel Hendra Sukarnaman SESMH Beliau salah satu yang sedang menyelesaikan kuliah S3 di Unsud Purwokerto Assalamualaikum May Angkel Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terlalu lupa mengulis Terima kasih Sehat Bang Alhamdulillah Kita ngobrol-ngobrol masalah tema hari ini ada focus group ya Ada dua tema institusi perdesaan sama kooperasi nih Seperti apa ini Apa ya Menggambarkan alurnya seperti apa ini Oke Sebetulnya kan kalau misalnya dari awal Kita akan alurnya bahwa kami dapat surat dari sekretariat daerah Kabupaten Ciamis Mengenai penyusunan naskah akademik dan Raperda Dari beberapa Dari kontrak itulah kami kemudian Menyusun Kegiatan-kegiatan dalam Pembuatan naskah akademik Tersebut dan Raperda tersebut Yang satu tentang kooperasi dan yang satu tentang institusi Masyarakat perdesaan Alurnya bahwa Institusi Fakultas Hukum ini Itu kan mempunyai pusat kajian ilmu hukum Yang merupakan Suatu Bidang atau badan Yang memang mengelaborasi Menelaah Kemudian melakukan beberapa penelitian Melakukan beberapa kajian Yang berkaitan dengan persoalan-persoalan akademis di kemasyarakatan Nah dari pusat kajian itu Berkembang lah gitu kan Salah satunya adalah Bentuk Pembuatan naskah akademik Akademik gitu kan Dan Raperda Alurnya yang pertama bahwa Memang alurnya Akademik Kemudian naskah akademik ini disusun Didasarkan kepada kegiatan-kegiatan tertentu Kegiatannya tertentu itu Dan kami memang dalam kegiatan tertentu tersebut Memakai koridor akademisi Koridor akademisi yang kami pakai adalah ini Salah satunya fokus grup diskusi Oke Jadi target hari ini apa ininya Targetan bahwa Kenapa ada fokus grup diskusi gitu kan Tentang kami yang pertama Fokus grup diskusi tentang naskah akademik Kemudian Saya coba memuang Flour gitu kan Berbagai persoalan-persoalan Yang kemudian akan memperkuat naskah akademik Karena naskah akademik itu merupakan Kewajiban Atau keharusan Adanya suatu perda Harus ada naskah akademik Atau produk-produk hukum Semua produk hukum itu harus ada Naskah akademiknya Termasuk undang-undang Termasuk Perda provinsi Termasuk perda kabupaten Itu harus ada naskah akademiknya Nah naskah akademik Itu disusun hanya oleh akademisi Bisa oleh institusi Perguruan tinggi Bisa juga oleh konsultan Yang mempunyai kapasitas Dan kualifikasi Tentang pembuatan dan penyusunan Naskah akademik tersebut Ini baru tahap awal ya Tahap awal Ini baru tentang naskah akademik aja Tentang naskah akademik Tadi ada beberapa Untuk naskah akademik Tentang kooperasi ini Ada beberapa institusi Yang kami undang Pertama DKUKMP Kemudian bagian hukum Kemudian tim kajian Ada dari Puskud Kemudian ada Juga DPM PTSP Gitu kan Kami undang juga Gitu kan untuk hadir Membicarakan tentang persoalan akademik Itu dipandu oleh ahli Di sini kami memang Menyodorkan ahlinya Doktor Nurdiana Beliau adalah ahli manajemen Gitu kan di bidang Manajemen perusahaan Ataupun manajemen perusahaan Nah Ini Kenapa gak diikutkan Ini belum diikutkan Masyarakatnya Dalam-dalam Fokus grup diskusi Hanya akan membuka ini dulu Nanti Kalau misalnya Sudah Setelah Fokus grup diskusi Tentang naskah akademik ini Terjadi Atau kemudian berjalan Buah-buah pikiran Dari naskah akademik ini Kemudian akan Akan menjadi Apa ya Roh dalam Legal drafting Jadi Konten-konten apa aja Yang akan masuk Dalam legal drafting itu Nah misalnya Tentang konten kooperasi itu Kooperasi ini Kooperasi Yang disebut kooperasi itu apa Yang dimaksud dengan Ada gak Kualifikasi kooperasi Bagaimana Manajemen kooperasinya Bagaimana Berbagai hal Dalam kooperasi tersebut Nah ini masuk Konten-kontennya Dalam legal drafting Oh iya Jadi Jadi belum masuk ke Raperda nih Masih legal drafting Nah dari legal drafting Gitu kan Setelah masuk semua Gitu kan Konten-kontennya Nah baru kita pelurkan lagi Oh iya Kita pelurkan lagi Setelah dipelurkan lagi Itu misalnya Legal drafting Kemudian ada beberapa Masukat Baik dari Prinsipal Maupun kami Misalnya pengkaji Sampai nanti Dari stakeholder Diundang lah Stakeholder Apakah misalnya Akan diundang Kooperasinya Apakah akan diundang Misalnya Organisasi Kemasarakatan Yang Membicarakan Tentang misalnya Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Itu ya Itu kita undang Gitu kan Nah Kita undang Mungkin Sekarang Dari Naskah Akadepingin Yang diundang Hanya 6 atau 7 institusi Oke Nanti dalam Legal drafting Diundang mungkin 10 atau 12 institusi Karena masyarakat Juga Ini harus Berhak tahu Berhak Untuk memasukkan Sehingga Tadi Kualitas Pengambil Keputusan Atau Pengambil Ini Lebih demokratis Lebih demokratis Tapi tentu Dalam koridor-koridor Akademis Kalau misalnya Kita tidak masuk Memang Secara akademis Tidak bisa dimasukkan Secara teori Akademisnya Misalnya tentang Penyesunan Legal draftingnya Tidak bisa masuk Ya juga bisa dipaksakan Oh gitu ya Karena Ya Ini kita Kita mencobanya Untuk Lebih idealis Lebih bagus Sehingga hasilnya pun Dari naskah akademik Kemudian ke legal drafting Itu bagus Kenapa naskah akademiknya Harus bagus Legal draftingnya Harus bagus Nanti agar Raperdanya pun Menjadi Jauh lebih bagus Lebih berkualitas Oke Terus ini Ini kan ada yang baru Koperasi sudah mungkin Sudah agak familiar ya Nah Institusi masyarakat Perdesaan Ini Memang Ciamis Mencoba Saya pikir Saya melihatnya Ciamis mencoba Menjadi pionir Karena perda Tentang institusi Masyarakat Perdesaan Itu belum ada Oh gitu ya Di kabupaten-kabupaten lain Tapi memang Saya melihat Ada kebutuhan Mendesah Apakah itu dari BKKBN Ataukah itu dari IBI Ataukah Itatan Bidan Indonesia Ataukah itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tentang perlunya Institusi masyarakat Perdesaan Yang Yang menaungi Atau mewadahi Bagaimana Di Perdesaan itu Bisa dilaksanakan Kegiatan-kegiatan Yang menopang Kegiatan dari BKKBN Dinas Kesehatan Targetannya Ini Ciamis Ciamis itu Pengen Ibu-ibu Atau Ibu kader Kemudian Masyarakat itu Terjamin Kesehatannya Dan program BKKBN ini Akan menjadi sukses Sehingga Akan meningkatkan Kualitas-kualitas Masyarakat Atau Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Ciamis Sangat Sangat baru Sekali Ini tentang Masyarakat Pedesaan Dan saya yakin Kabupaten Ciamis Dengan menjadi Pioner ini Akan menjadi Juga menjadi Salah satu Barometer Dan bagaimana Menangani Institusi Masyarakat Pedesaan ini Supaya lebih Berdaya lagi Nah Kira-kira Memang itu Secara juridisnya Karena baru ini Secara Kajian Teoritisnya Ada gitu Pendukungnya Ada Ada Dan kita Mencoba untuk Mengkonsultasikan Dengan BKKBN Propisi Dan BKKBN Kabupaten Pusat Bagaimana Intitusi Masyarakat Pedesaan itu Perdanya Kedepan Raska Akademik Legal drafting Kemudian Raperdanya itu Mendukung Upaya-upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Atau Dalam Bukan Menanggulangi Mungkin Merekayasa Atau Kemudian Apa ya Tentang Kesejahteraan Keluarga Lebih ke Keluarganya Lebih 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 Mungkin Mereka Lebih Profesional Dalam Hal itu Hanya Secara Tujuan Hukum Masih Belum Kebayang Sebetulnya Bentuknya Apakah Nanti Seperti Apa Ini Masih Dalam Kajian Secara Teoretik Apa itu Institusi Pemerintahan Masyarakat Tapi Saya yakin Organisasi Organisasi Apakah Formal Yang Dipunyai Oleh Eksekutif Misalnya Indah Apa Kopras Bukan Maaf Misalnya Apa Rumah Sakit Kemudian BKKBN Ataupun Dinas Kesehatan Atau Yang Di Masyarakat Misalnya Kadar Posyano Kemudian Puskesmas Yang Terdekat Itu kan Akan Mampu Melayani Ini Melayani Persoalan Institusi Masyarakat Pedesaan Yang Pada Ujungnya Memang Sebagian Besar Di Kabupaten Camis Masyarakat Tinggalnya Di Pedesaan Pak Mulis Benar Benar Gitu Karena Ya Hampir 70% Kabupaten Camis Itu Masyarakat Yang Berdiam Di Perdesaan Itu bisa Disamakan Enggak Institusi Perdesaan Ini Dengan Karang Taruna Dengan Setengah Pemerintah Saya Melihatnya Bahwa Ada Seara Kelembagaan Faktor Atau Elemen Di Perdesaan Itu Di Masyarakat Yang Ada Di Perdesaan Itu Bisa Diarahkan Untuk Menanggulangi Persoalan Kesejahteraan Keluarga Atau Keluarga Dalam Persuksesan Keluarga Berencana Ini Jadi Memang Family Planning Ini Kalau di Beberapa Negara Sudah Bagus Dan Kita Akan Mencoba Ini Ciamis Kita Coba Ciamis Secara Yuridis Tidak Ada Aturan Yang Dilanggar Kalaupun Kita Membuat Perda Tentang Institusi Masyarakat Perdesaan Hanya Saja Saya Yakin PKK Kemudian Kader Dharma Wanita Atau Apapun Yang Memang Konsent Terhadap Kesejahteraan Keluarga Akan Lebih Terwadahi Akan Lebih Terwadahi Kemudian Akan Lebih Dapat Membuat Mensukseskan Program Program Pemerintah Luar biasa Ya Sahabat Subi Luar biasa Kita Perbincang Oh iya Satu lagi Kita lupa Ini Ngomong-ngomong PT Pusat Kajian Ilmu Hukum Sudah sejauh Mana Pusat Kajian Ilmu Hukum Itu Berdiri Dari Tahun 2016 Mungkin Sudah puluhan Atau Mungkin Mendekati Ratus Naskah Akadem Yang Kita Bahas Tidak Hanya Dari Eksekutif Dari Kabupaten Ciamis Kita Juga Pernah Melakukan Kajian Kajian Atau Naskah Akademik Dari Provinsi Kemudian Ada Kemarin Dari Kabupaten Kabupaten Lain Diluar Kabupaten Ciamis Ada Dari Tasik Dari Banjar Ada Dari Pangandaran Itu Sehingga Kami Di Pusat Kajian Ilmu Hukum Ini Kan Kalau Naskah Akademik Kalau Misalnya Ada Mempersiapkan Ahli Ahlinya Kalau Misalnya Bidang Kesehatan Kita Ambil Kualifikasi Doktor Bidang Kesehatan Yang Ada Di Pikes Misalnya Kalau Misalnya Kita Membutuhkan Ahli Perencanaan Pembangunan Kita Ambil Doktor Dari Fakultas Ekonomi Atau Kalau Misalnya Kita Membicarakan Tentang Pemerintahan Seperti Institusi RTR Segala Macem Gitu Kan Atau Misalnya Kualitas Peningkatan Kualitas Demokrasi Yang Kita Ambil Dari Ahli Dari Visif Jadi Interdisipliner Nah Ini Yang Membuat Stakeholder Dan Prinsipal Menaruh Kepercayaan Kepada Kami Oke Dan Kami pun Bekerja secara Profesional Gitu kan Alhamdulillah Beberapa Dari Bahwa kami Sudah Pernah Diperiksa Oleh Inspektorat Kemudian Diperiksa Oleh Apa BPK RI Kemudian Diarahkan Kami Alhamdulillah Tidak 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 Ada Temuan Gitu Karena Memang Kita Selalu Membuat Laporan Kegiatan Ini Secara Idealis Saya Pikir Yang Satu Harapan Saya Mungkin Yang Ini Bahwa Dunia Dunia Akademisi Gitu kan Merupakan Juga Dunia Nyata Yang Ada Di Kabupaten Ciamis Atau Masyarakat Institusi Di Pemerintahan Sehingga Kami Berharap Kabupaten Kabupaten Yang Dekat Dengan Ciamis Yang Dekat Dengan Universitas Galuh Kami Bersedia Untuk Melakukan Kerjasama Dalam Pembuatan Naskah Akademi Baik Sahabat Sufi Bincang-bincang Kita Sudah Mulailah Kita Ada Gambaran Bagaimana Peran Pusat Kajian Ilmu Hukum Universitas Galuh Ini Ini Yang Fakultas Hukum Dan Salah Satu Sahabat Saya Ini Memang Mendalami Masalah Hukum Perdata Kalau Saya Salah Satu Kandidat Doktor Ilmu Hukum Dari Universitas Jenderal Sudirman Luar Biasa Oke Sampai Disini Dulu Perbincangan Kita Kita Akan Sambung Nanti Dengan Tema Berikutnya Mudah Dan Kami Juga Bisa Kerjasama Dengan Pusat Kajian Ilmu Hukum Universitas Jangan Lupa Like Share Comment And Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam